Arus mudik dengan jasa angkutan kapal dari pelabuhan Samarinda Rabu Siang ramai. Pemudik berdatangan ke pelabuhan sejak pagi. Ada yang menginap di kawasan pelabuhan karena sebagian pemudik ini berasal dari luar Samarinda. Sebagian pemudik menyatakan kepulangannya bukan untuk merayakan Natal. Mereka pulang karena urusan pribadi dan keluarga. Mereka pulang lebih awal agar tidak berdesak-desakan di dalam kapal saat musim mudik Nataru. Mudik atau gimana? Anak sakit. Oh anak sakit ya? Bukan rakyat namanya mudik ya? Iya. Jadi di Samarinda ini? Kerja. Oh kerja di rencana pulang abung untuk njunggu anak ya? Biasanya kalau Natal begini kondisi perempuan di kapal gimana mas? Mau Natal ini? Rame pak. Rame ya? Ini mumpung sampai sepi atau gimana? Masih sepi ini. Masih sepi ya? Pulang aja sama anak, sama keluarga. Oh memang rencana memang pulang lebih cepat? Ngindari apa nih bu? Ngindari apa ya biar nggak apa nih bu? Anda sih kebutuhan. Oh kebutuhan ya? Iya. Berarti setahun berapa kali pulang mudik bu? Saya suka jalan-jalan aja ini. Oh jalan-jalan bu ya? Iya. Oh kemana tujuannya bu? Pak Lopo. Pak Lopo ya? Ibu sendiri berarti ini? Iya. Sendiri ya? Iya. Polisi kawasan pelabuhan menyatakan lonjakan penumpang ini pertama terjadi di Samarinda Jelang Nataru. Penumpang yang biasanya diangkut hanya 700an orang. Meningkat menjadi sembilan ratusan penumpang. Ya jadi untuk pantauan para penumpang yang akan melaksanakan kegiatan anggap aja kayak mudik terkait dengan kegiatan Nataru. Ini sudah mulai ada penonjakan ya. Penonjakan daripada penumpang yang biasanya kalau landai itu sekitar 776 orang sekarang sudah mencapai 935 orang. Jadi luar biasa ini mulai ada peningkatan di dalam kegiatan orang yang akan melaksanakan mudik Natal dan Tahun Baru. Arus mudik Natal melalui pelabuhan Samarinda ini akan meningkat pada pekan ketiga Desember dan terus berlangsung hingga jelang pergantian tahun. Tingginya pemudik saat hari besar keagamaan karena Samarinda merupakan daerah tujuan untuk mencari nafkah. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.